Informasi lainnya, Saudara Gubernur Jawa Tengah periode 2013-2023 Ganjar Pranowo berpesan kepada penyelenggara negara di lingkungan Pemprov Jawa Tengah untuk tidak korupsi. Hal ini disampaikan Ganjar saat dirinya bersama Tachi Yassin pamit sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah. Di hadapan sekitar 7.000 undangan di Gorjati Diri Semarang, Ganjar menyampaikan pesan untuk tidak korupsi. Selain itu, Ganjar juga meminta kepada penyelenggara negara di Jawa Tengah untuk melayani masyarakat dengan baik. Menurut Ganjar, tidak korupsi dan baiknya layanan bisa mengangkat harkat dan martabat masyarakat Jawa Tengah. Ganjar menegaskan, hal ini terlihat dari penilaian BPS dan tembaga lain, salah satunya angka kemiskinan yang menurun. Sebenarnya berat sih, enggak. Karena ditukung oleh masyarakat, ditukung oleh kawan-kawan. Pertanyaan mindsetnya mereka mau berubah. Mungkin satu-dua yang mindsetnya tidak berubah itu yang barangkali menjadi kini-kini saja. Karena ambililah semuanya pada akhirnya mereka mau berubah. Kata di masyarakat saya, berhentikan sikap menjaga kekeringas agar kemudian rumah mindset yang selama ini kurang lebih dibangun selama 10 tahun. Selain menyampaikan pesan, Ganjar bersama Tash Yassin juga mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak selama menjabat. Tak hanya ucapan terima kasih, Ganjar pun menyampaikan permintaan maaf jika ada kekurangan selama menjabat. Kompas TV Semarang, Jawa Tengah